Intro Dengan meraja lelanya Pasukan Ratu Bagus Buang dan Kiai Tapa mengacaukan Batavia lalu merusak perkebunan dan membakar pabrik, gudang, serta beberapa rumah kediaman pejabat kompeni Belanda Maka kompeni Batavia semakin meningkatkan pasukannya untuk memburu secara besar-besaran Sampai akhirnya pasukan perlawanan rakyat Banten menyingkir ke pusat daerah Priangan di Bandung Terjadilah pertempuran pasukan Ratu Bagus Buang dan Kiai Tapa dengan kompeni Belanda yang telah memiliki markas besar di kota Bandung Kuatnya pertahanan kompeni Belanda di markas besar Bandung Akhirnya Kiai Tapa dan Ratu Bagus Buang dengan beberapa ratus pengikutnya hijrah ke kota gede di Yogyakarta Untuk bergabung dengan para pejuang di sana Dalam naskah babad kemalon Paku Negara dari keraton Yogyakarta Diriwayakan bahwa Kiai Tapa dan Ratu Bagus Buang bersama 200 orang prajurit pasukannya hijrah ke Yogyakarta Untuk berjuang membantu pasukan Sunan Kabanaran Yang kemudian bergelar Sultan Hamengkubuwono ke-1 Yogyakarta Untuk sama-sama melawan POC di Jawa Tengah pada tahun 1755 Setelah membantu pemberontakan di Yogyakarta Kemudian pasukan Pangeran Ratu Bagus Buang dan Kiai Tapa kembali lagi ke Gunung Munara di Banten Mendengar pasukan Pangeran Ratu Bagus Buang dan Kiai Tapa telah bermarkas lagi di Gunung Munara Suatu ketika terjadi penyerangan tiba-tiba dari pasukan besar POC ke kubu pasukan perlawanan rakyat Banten tersebut Sehingga pasukannya Kiai Tapa dan Pangeran Ratu Bagus Buang dari Gunung Munara pindah ke daerah pedalaman Banten Selatan Lalu pindah lagi ke kampung baru di Bogor sekarang Maka saat itulah pasukan perlawanan ini pernah menyerang dan membakar bangunan gedung Buitenjor yang sekarang menjadi istana kepresidenan RI di Bogor Akhirnya perlawanan pasukan rakyat Banten terhadap POC dapat meredah juga setelah Pangeran Gusti bin Sultan Abul Pati Muhammad Sipa Jainul Arifin naik tahta dengan gelar Sultan Arif Jainal Asikin selaku Sultan dan Banten ke-12 sejak tahun 1753 tapi Ratu Bagus Buang dan Kiai Tapa serta sisa pengikutnya terus menetap di di perkampungan jasinga masyarakat jasinga menunjukkan bahwa makam tubagus buang berada di kampung kandang kurang lebih 500 meter dari kompleks pemakaman pagutan yang berada pada pertemuan dua sungai yaitu Cigurian dan Sungai Cikeam sedangkan makamnya Kiai Tapa atau tubagus Mustafa sebagai tokoh alim ulama Banten yang masih saudara seayahnya Sultan Abul Pati Muhammad Sipa Jainul Arifin belum dapat ditentukan secara pasti karena sebagian masyarakat menunjukkan makamnya berada di lokasi wilayah Jakarta Barat sedangkan masyarakat Yogyakarta menunjukkan adanya makam keramat di komplek pemakaman Simbah kiai Bang Tapa Jalan Sermo nomor 184 Kampung Timpang kecamatan pengasih Kabupaten kuron Progo daerah istimewa Yogyakarta menurut salah seorang sesepuja singa sekitar tahun enam puluhan makam tubagus buang masih tampak misalnya berbentuk gada dengan kondisi patah pada bagian atasnya dan terdapat ukiran huruf Arab pegon makam tersebut berada di bawah pohon Kemang Orok akan tetapi dengan tumbangnya pohon itu kini makam tersebut tak lagi terlihat mungkin karena tertimpa dahan atau batang pohon yang besar nisan-nisan makam di sekitarnya pun rusak dengan kondisi patah miring dan tenggelam karena faktor gangguan lingkungan setelah Sultan Muhammad Arif Jainul Asikin alias Pangeran Gusti bin Sultan Abul Pati Muhammad Sipa Jainul Arifin wafat tahun 1773 bertahtalah Abu Al Mwapakir Muhammad Ali Yuddin sebagai Sultan Ali Yuddin pertama sampai tahun 1799 yang kemudian digantikan oleh Sultan Muhammad Muhyiddin Jainul Salihin selaku Sultan Banten ke-14 sampai tahun 1801 Masehi lalu Sultan Muhammad Muhyiddin Jainul Salihin digantikan oleh Sultan Muhammad Ishak Jainul Mutakin pada tahun 1803 sebagai Sultan Ali Yuddin ke-2 yang kemudian wafat pada tahun 1808 mengingat putra mahkota atau calon pengganti Sultan belum ada lalu sementara waktu administrasi Kesultanan Banten dipegang oleh seorang karteker selaku wali Sultan yang bernama Pangeran Suramenggala seiring berkuasanya gubernur jeneral Herman William Denless antara tahun 1808 sampai 1810 terjadilah pemberlakuan sistem rodi atau kerja paksa kepada rakyat untuk membangun jalan raya dan benteng karena India Belanda memprogramkan pembangunan jalan raya pos sepanjang 1000 km dari Anyer Banten sampai Panarukan di ujung timur untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris suatu ketika Denless memerintahkan kepada Wali Sultan Pangeran Suramenggala agar tiap hari mengirimkan seribu orang rakyatnya untuk dipekerjakan membuat jalan raya benteng dan pangkalan pelabuhan di ujung kulon namun karena daerahnya berrawak rawak maka banyak pekerja yang mati terkena penyakit malaria sehingga banyak pula pekerja yang melarikan diri malah dan Les pun menuduh patih mangkubumi warga diraja sebagai biang keladi larinya para pekerja itu pada tanggal 21 November 1808 saat pilih Peter Dupuy perwira militer yang diutus Gubernur Jeneral Denless ke Kraton Surosawan untuk memberi peringatan justru utusan tersebut dibunuh dengan memenggal kepalanya oleh mangkubumi warga diraja sedangkan sisa pengawalnya melarikan diri untuk segera melapor kepada Denless rupanya Denless bersama kekuatan militernya sudah menunggu di perbatasan kota Surosawan Setelah menerima laporan dari prajurit yang melarikan diri segera Denless memimpin pasukannya dalam jumlah besar untuk menyerbu Kraton Surosawan pasukan Denless pun membabi buta penuh amarah serangan yang tidak disangka-sangka ini sangat mengejutkan pihak Kesultanan Banten sehingga kesultanan Banten tidak sempat lagi menyiapkan pasukannya terjadilah pembantean pembakaran dan penghancuran istana Kraton Surosawan yang membuat kesultanan tidak punya kuasa apa-apa lagi pada tanggal 22 November 1808 Denless mengumumkan dari markasnya diserang bahwa wilayah Kesultanan Banten telah diserap ke dalam wilayah kekuasaan Hindia Belanda dan mengeluarkan surat keputusan untuk melepaskan lampung dari wilayah wilayah Kesultanan Banten lalu memerintahkan wali Sultan Banten agar patih mangkubumi warga diraja dikirimkan ke Batapia untuk dihukum saat kekejaman terhadap rakyat Banten sedang berlangsung dengan pemberlakuan sistem meroni atau kerja paksa untuk menyelesaikan jalan pos benteng serta pangkalan angkatan laut di ujung kulon maka pada tahun 1809 bertatalah Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin sebagai Sultan ke-20 lalu Denless memerintahkan Sultan Banten yang baru itu untuk memindahkan ibu kotanya ke Anyer dan menyediakan tenaga kerja sebanyak-banyaknya Sultan Banten ke-20 yang siap menerima konsekuensinya itu dengan tegas menolak tuntutan Denless hingga membuat penguasa Belanda itu sangat marah sedangkan Sultan Banten yang menggagah berani tersebut tak gentar di ultimatum akan dihukum karena tidak mengirimkan rakyatnya menjadi pekerja rodi di ujung kulon akhirnya Sultan Muhammad Shafiuddin sebagai Sultan Banten ke-20 ditangkap oleh kompeni tahun 1813 lalu di asingkan ke Surabaya tindakan kejam Hindia Belanda ini makin menimbulkan kebencian rakyat Banten sehingga prajurit-prajurit Banten yang siap untuk sahib mempertahankan setiap jengkal tanah dengan terus melakukan pemberontakan secara gerilya walaupun sudah tidak memiliki Sultan dan keratonnya lagi hal ini membuat pihak kompeni Belanda sangat jengkel karena ditambah datangnya pasukan kerajaan Inggris yang merebut kekuasaannya di Nusantara khususnya Banten maka Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin itu merupakan Sultan terakhir Banten karena sejak tahun 1813 2013 terjadi penghapusan Kesultanan Banten oleh gubernur jeneral Inggris yang bernama Thomas Temport Raples namun pada tahun itu juga Sultan Muhammad Shafiuddin pun dapat pulang kembali ke Banten kemudian Raples membagi wilayah Banten menjadi empat kabupaten yakni ke satu Banten Lor atau Hulu yaitu Banten Utara yang menjadi kabupaten Serang maka Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin pun dijadikan Bupatinya kedua Banten Kulon atau Banten Barak yang menjadi kabupaten Caringin pada tahun 1907 masuk ke dalam Kabupaten Kabupaten Pandeglang dengan Bupatinya Raden Mas Rapiuddin Joyo Miharjo ketiga Banten Tengah kemudian juga menjadi Kabupaten Pandeglang dan yang keempat Banten Kidul atau Banten Selatan yang menjadi Kabupaten Kabupaten Lebak dengan Bupati pertamanya adalah Pangeran Senjaya atau Raden Adipati Tubagus Jamil Raden Mas Rapiuddin Joyo Miharjo sebenarnya bukan asli keturunan Banten ia adalah bangsawan rembang yang menikah dengan adik ratu Asia sebagai ibundanya Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin jadi setelah Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin sebagai Sultan Banten sejak tahun 1809 Maka sejak tahun 1813 tidak ada lagi penobatan gelar Sultan di wilayah Banten bahkan setelah penjajahan Nusantara oleh Inggris dikembalikan kepada kekuasaan Belanda maka Banten oleh pemerintahan India Belanda pada tahun 1817 dijadikan karsidenan lalu sejak tahun 1926 wilayah tersebut menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat Memang masyarakat Banten telah menjadi satu kumpulan etnik tersendiri yang diwarnai oleh perpaduan antaretnis yang pernah ada pada masa kejayaan Kesultanan Banten dan keberagaman ini pernah menjadikan masyarakat Banten sebagai salah satu kekuatan ekonomi dan politik yang dominan di Nusantara sehingga kejayaan masa lalu Kesultanan Banten itu menginspirasikan masyarakatnya untuk menjadikan kawasan Banten kembali menjadi satu kawasan otonom dan akhirnya reformasi pemerintahan Republik Indonesia berperan mendorong kawasan Banten menjadi provinsi tersendiri dengan ketetapan undang-undang nomor 23 tahun 2000 sejak itulah Banten menjadi provinsi tersendiri yang terlepas dari pemerintahan Provinsi Jawa Barat Pemerintahan Banten Prisoner Pemerintahan Banten Pemerintahan Banten Terima kasih telah menonton!